Antrian kendaraan di dermaga eksekutif Merak, Banten mulai mengular seminggu sebelum lebaran tiba. Pihak ASDP Pelabuhan Merak pun merilis aturan mudik lebaran 2023 di Pelabuhan Merak untuk menghindari kepadatan kendaraan. Penambahan volume kendaraan roda 4 di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten sudah terjadi di Hamin 7 Hari Raya Idul Fitri. Penumpukan kendaraan terjadi sejak sore hingga menjelang malam. Untuk mengantisipasi kemacetan, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Utama Merak telah merilis aturan mudik lebaran 2023 di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan BPJ. Upaya antisipasi kepadatan kendaraan di pelabuhan juga telah disiapkan untuk menyambut puncak arus mudik dan arus balik tahun 2023. Aturan tersebut diantaranya tujuan Sumatera, arus mudik dan balik tanggal 15 April 2023 hingga 1 Mei 2023. Kendaraan roda 4 dan mobil bus diarahkan melalui Pelabuhan Merak. Sedangkan kendaraan truk serta sepeda motor melalui Pelabuhan Ciwandan dan BPJ khusus untuk truk. Lalu untuk antisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak, Ciwandan, pihak terkait pun telah menyiapkan sejumlah upaya antisipasi res area km 43, km 68, dan km 97. Di samping itu akan diberlakukan delaying sistem di sepanjang ruas tol Tanggerang Merak secara fungsional untuk mencegah kepadatan kendaraan. Tahun 2022, Pelabuhan BBJ maupun Ciwandan itu sebagai kontingensi plan atau hanya sebagai alternatif. Tapi tahun 2023 ini di Pelabuhan Ciwandan maupun Pelabuhan BBJ sudah menjadi dedikatif. Artinya mulai H-7 sampai dengan H-7 untuk kendaraan roda 2 dan truk itu sudah dipindahkan ke Pelabuhan Ciwandan maupun BBJ. Khusus untuk Ciwandan itu roda 2 dan truk golongan 6B ke atas, serta Ciwandan panjang untuk H-3 dengan kapal pelni, itu semuanya akan diangkut kendaraan roda 2. Pihak SDP Pelabuhan Merak mengimbau minimal satu hari sebelum keberangkatan, para pemudik yang ingin menyeberang harus memiliki tiket. Masyarakat diimbau pulau untuk berangkat sesuai dengan hari dan waktu yang sudah tertera di tiket agar tidak terjadi penumpukan atau antrian panjang di Pelabuhan Merak. Di samping itu pihak SDP menyampaikan puncak arus mudik di Merak akan terjadi pada 19 April mendatang. Dari Merak Banten Putu Bagus, Jul Karnain, Ainews melaporkan.